Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Big Data yang dipunyai Luhut Karena Big Data yang dipunyai oleh Menko Marfas ini Menimbulkan kontroversi Dan banyak orang yang penasaran Mempertanyakan terkait Big Data itu Dimana Big Data itu mengatakan Ada 110 juta pengguna media sosial Ini mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan Masa jabatan presiden Disamping itu juga ada Ketua Umum Partai Politik Ada PAN, ada BKB, ada Partai Golgar Yang membuat wacana yang sama Terkait penundaan pemilu dan perpanjangan Masa jabatan presiden Nah ketika rame-rame Dimana para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa Nah orang yang mewacanakan itu tidak muncul ke publik Tidak mau menemui mahasiswa Ini yang juga menjadi perhatian publik teman-teman Kemana mereka selama ini Kok tidak berani muncul ke permukaan Artinya menemui mahasiswa yang melakukan aksi demo Nah teman-teman terkait Big Data yang dipunya Luhut ini Juga mendapat sorotan teman-teman dari Anggota DPR RI Kemarin ada Masinton Pasar Ibu yang mengkritisi terkait Big Data yang dipunya Luhut Dan bahkan Masinton ini meminta Kepada Menko Big Data itu Supaya mundur dari semua jabatan Padahal Masinton Pasar Ibu ini teman-teman Adalah kader dari BDIB Pengusung Jokowi Di Pilpres 2019 kemarin Ini malah mengkritik Menterinya Pak Jokowi Namun kali ini teman-teman Ada Anggota DPR RI juga Yang mengkritisi terkait Big Data yang dipunya Luhut Kali ini Disampaikan oleh Fadlison Kader dari Partai Kerindra Dimana Partai Kerindra juga bagian koalisi pemerintahan Jokowi Kita baca beritanya teman-teman Kita ambil berita dari Detik News Fadlison buat puisi Brutus Singgung pendusta Big Data Anggota DPR fraksi Kerindra Fadlison membuat puisi Yang menyinggung seseorang pendusta Dengan Big Data Siapa yang dimaksud Fadlison Puisi itu diunggah Fadlison di akun twitternya At Fadlison pada Rabu 13 April 2022 Dia menyebut puisi itu dibuat dengan sepontan Cuitan Fadlison ini dibagikan kepada wartawan Puisi itu berjudul Brutus Puisi Fadlison ini berkisah tentang seseorang pejabat Yang disebutnya membuat kondisi Indonesia memprihatinkan Puisi itu juga menyinggung soal pendusta dengan Big Data Serta ada permintaan perpanjangan masa jabatan presiden Berikut isi puisi tersebut Oke kita bacakan puisinya Fadlison teman-teman Karena ini mengena kepada mereka pendukung Jokowi Tiga Periode Atau pendukung perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Kita baca puisi dari Fadlison judulnya Brutus Lihatlah Indonesia makin berantakan Ulah jahat oknum pejabat rakus arogan Harga-harga meroket terbang Utang menumpuk minyak goreng hilang Tapi pengkhianat merasa jadi pahlawan Pandai berdusta dengan Big Data Apapun dilakukan demi kuasa Nasib konstitusi dipertaruhkan Jabatan presiden minta diperpanjang Ambisi mengatur segala urusan Investasi gembar-gember tinggal janji Tipu muslihat merampok hasil bumi Asing pestapora bersama oligarki Negeri ini harus dimemerdekakan kembali Fadlison tidak menyebut siapa sosok dibalik puisinya itu Lalu untuk siapa puisi itu Fadlison Nah ini juga satu pertanyaan teman-teman Untuk siapa puisi itu Tetapi kita semua sudah maklum Dan semua paham teman-teman Siapa yang disebut dengan Menko Big Data itu Tidak lain kalau saya melihat ya Pak Lutbinsar Panjaitan yang mempunyai Big Data Namun tidak mau memperjelas ke publik Siapa yang dimaksud Orang-orang yang mendukung Perpanjangan Masa jabatan presiden Dan penundaan pemilu Itu kan harus jelas Masalah ini cukup banyak 110 juta Pengguna media sosial yang setuju Terkait penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Nah teman-teman Terkait isu-isu dan wacana seperti itu Akhirnya menimbulkan Suasana gaduh di publik Terutama mahasiswa Mahasiswa melakukan unjuk rasa Menolak perpanjangan masa jabatan presiden Dan penundaan pemilu Tidak hanya di Jakarta Tetapi di luar Jakarta Itu konteknya sama Menolak Penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Jadi ini teman-teman Kegaduhan yang ditimpulkan oleh Wacana-wacana yang disampaikan oleh Elit politik Baik ketumpar pol Ataupun menterinya Pak Jokowi Namun kemarin Sebelum tanggal 11 April 2022 Ini Pak Jokowi mengelar rapat Dengan menterinya Bahwa beliau tidak setuju Terkait penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Dan tahapan-tahapan pemilu Menurut Jokowi sudah Segera dimulai Dan pemilu itu dikelar pada 14 Februari 2024 Itu sudah jelas disampaikan Pak Jokowi Berarti tidak ada celah lagi Teman-teman Untuk melakukan penundaan pemilu Karena Pemilu sudah ditetapkan pemerintah DPR maupun Dari pihak KPU Semua sudah sepakat itu Nah terkait apa yang disampaikan oleh Ketamu Partai Politik Dan juga menterinya Pak Jokowi Yang kemarin mendukung Penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Maka setelah Pak Jokowi mengatakan Menolak perpanjangan Jabatan presiden dan penundaan pemilu Maka selesai sudah Wacana yang mereka lakukan selama ini Adalah tidak berhasil alias gagal Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi sudah mengatakan Teman-teman Tanggal 14 Februari Itu dilakukan pemilu Untuk memilih Wakil-wakil rakyat Dan ini Menjadi satu keputusan Yang saya pikir juga baik Bagi Pak Jokowi sendiri Karena kalau ini diperpanjang Masa jabatan presiden Maka Dikawatirkan Akan seperti yang Terjadi di 98 kemarin Ketika Pak Harto berkuasa 32 tahun Akhirnya digulingkan oleh mahasiswa Mahasiswa bergerak bersama-sama Ke gedung DPR MPR Dan menduduki Gedung kura-kura tersebut Dan pada akhirnya Pak Harto lengser Sebenarnya pada waktu itu Pak Harto juga Bisa mempertahankan Kekuasaannya Karena TNI, Polri, Partai Politik Solid Mendukung Pak Pak Harto Tetapi dengan Sikap Kenegarawanannya Pak Harto Lebih baik Mundur dari jabatan Sebagai presiden Ini sikap yang Cukup bijak Dari Pak Harto Di tahun 98 Di akhir masa Kekuasaannya Kemudian Bergantilah Kekuasaan Yaitu kekuasaan Di era reformasi Kemudian terpilih Seorang presiden Yang bernama Gus Dur Wakilnya Megawati Kemudian setelah itu Berganti lagi Nah Kalau kita melihat Pergantian presiden Ke presiden Itu digelar Tiap 5 tahun Teman-teman Pemilunya digelar 5 tahun Dan Seorang presiden ini Bisa Menambah 1 tahun lagi Jadi maksimal 2 periode Ini semua Berkat perjuangan Para mahasiswa 98 Teman-teman Yang mengulirkan Reformasi tersebut Jadi sesuatu Yang sudah tertata Seperti ini Jangan diutak-atik lagi Dengan perundahan Pemilu Perpanjangan Masa jabatan presiden Padahal Semua itu Sudah ada undang-undangnya Dan yang saya heran Juga teman-teman Kemarin Ada silat nasabresi Juga begitu Mau mendeklarasikan Pak Jokowi 3 periode Padahal Kalau kita melihat Kepala Desa itu kan Dalam struktur Kenegaraan Pemerintahan Itu kan Dari presiden Kemudian bawahnya Gubernur Bupati Camat Kepala Desa Nah ini harusnya Pejabat publik Sekelas Kepala Desa itu Harusnya netral Tidak malah Berpolitik Seperti itu Mengulirkan Wacana-wacana Yang Tidak sejalan Dengan konstitusi Nah Setelah presiden Jokowi Mengatakan Menolak Pemilu Apakah Abdesi juga akan Mengelar Deklarasi setelah Lebaran Karena kemarin Bicaranya Kalau tidak bisa Dilaksanakan Deklarasi Didepan Jokowi Pada waktu Silatnas Maka Beberapa pihak Di Abdesi ini Akan mengelar Deklarasi setelah Lebaran Apakah itu Akan dilakukan Sementara Presiden Jokowi Menolak Terkait Perpanjangan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Itu sudah jelas Disampaikan Pak Jokowi Nah Sekarang Bagaimana Nasib pengusung Wacana-wacana Seperti itu Ketika Pak Jokowi Sudah mengatakan Stop Bicara Wacana Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Namun Teman-teman Publik Mungkin Tidak bisa Disetop oleh Presiden Jokowi Karena ini Hak kebebasan Berpendapat Karena itu Beberapa pihak Termasuk Mahasiswa itu Menuntut Kepada Lutbin Sarpanjaitan Untuk membuka Big data Yang dia punya Yang katanya Ada 110 juta Pengguna Media sosial Itu Setuju Pendudukan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sekarang Ditakeh Oleh Mahasiswa Dan Luhut Itu Mengatakan Teman-teman Bahwa Dia berhak Untuk tidak Menyampaikan Ke publik Terkait Temuannya Itu Tetapi Kalau kita Melihat Apa yang Kemarin Disampaikan ICW Sebenarnya Ada undang-undang Mengenai Informasi Yang disampaikan Oleh pejabat Publik Itu harus Bisa Dibuktikan Harus Bisa Dijelaskan Nah Bagaimana Ceritanya Luhut Kok tidak Menyampaikan Ke publik Padahal Dia sudah Menyampaikan Terkait Temuan Big data Tetapi Tidak Dijelaskan Secara detail Bagaimana Metode Pengambilan Sample Kemudian Berapa Lama Dia melakukan Penelitian Sumbernya Dari mana Ini kan Harus Jelas Sebagaimana Lembaga Survei Itu Memperjelas Temuannya Dan Orang Percaya Tetapi Kalau Seperti ini Bagaimana Kita Percaya Sementara Luhut Tidak Menjelaskan Bagaimana Metode Bagaimana Cara Pengambilan Sample Dari mana Sumbernya Nah Ini Tidak Disebutkan Luhut Nah Mana Mungkin Publik Akan Percaya Kalau Tidak Diperjelas Oleh Bihak Luhut Binsar Panjaitan Karena Itu Tidak Salah Kalau Masinton Pasaribu Politisi Dari BDIB Meminta Kepada Kepada Luhut Untuk Mundur Dari Semua Jabatannya Walaupun Itu Akhirnya Dibela Oleh Bia Abdesi Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh